Jadi, para penonton atau penikmat karya seni, silakan hadir di pameran saya yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2023 yang akan kita laksanakan di Linda Galeri di PIK2, Jakarta. Ada dorpresnya? Ada juga. Dorpresnya nanti diambil di Akjakarta. Tanggalnya juga bersamaan, tanggal 17 November. Selamat malam, Mas Poy Rudin. Saya Anton Budi. Kita bisa ngobrol sebentar, maksudnya tentang karya Mas, tentang proses kreatifnya. Boleh, boleh, boleh. Mungkin untuk pertama, Mas, kenalan dulu, perkenalkan. Kalau saya, Poy Rudin, nama bekennya itu, ada nama bekennya juga, Mas. Biar kelihatan kayak yang lain gitu kan. Poy Rudin, Rwadin, kayak gitu. Kalau Mas Anton sendiri, nama bekennya apanya? Itu sudah beken apa gimana? Saya, itu nama lahir. Jadi ya, memang itu sudah di nama panggilan aja. Masnya, mungkin bisa cerita proses kreatif dari karya-karya, Mas. Jadi, karya-karya saya ini, untuk seri-seri yang saya kerjakan, ini adalah seri-seri yang terinspirasi dari apa yang saya rasakan. Yang ada pada diri saya, yang saya rasakan, saya alami, dan di sebeliling saya. Jadi, cerita-ceritanya agak sedikit ada melu-nya, ada harapannya, dan macam-macam kayak gitu. Simbol-simbol yang saya angkat, kebanyakan simbol hewan. Metafor-metafor hewan ini, saya pakai untuk sebagai simbol ungkap apa yang saya rasakan. Seperti itu. Oke, berarti empiris ya? Iya. Mungkin bisa dikasih contoh, misalnya, hewan ini merepresentasikan pengalaman yang seperti apa? Misalnya, karya ini. Kalau karya-karya ini, ini saya kasih judul Evergarden. Jadi, taman yang abadi. Taman yang abadi, disini simbolnya saya memakai purung flamingo, hewan flamingo ini. Ini mencerminkan kesetiaan, jadi keabadian. Kita simbolkan juga dengan bangunan-bangunan tua, bangunan yang masih kokoh, itu tua tapi masih kokoh. Jadi, ada keabadian di situ. Sebagai keabadian, sebagai harapan semua orang lah keabadian itu, kesetiaan dan macam-macam. Ini cat minyak apa cat agrilik, Mas? Kalau ini saya menggunakan mix media, Mas. Ada yang cat agrilik, baru yang ada beberapa yang di karakter cat agrilik itu tidak bisa mencapai apa yang saya inginkan. Baru saya naikkan atau saya ganti medianya dengan cat minyak. Biasanya di finish-nya. Oh, berarti penggunaan material itu tergantung teknis sama pencapaian warna. Ya, pencapaian. Jadi, kalau masalah media itu, kalau saya tidak terlalu fanatik ya. Atau ini harus agrilik atau harus minyak, tidak. Apa yang saya pikirkan, kalau bisa di aplikasikan dengan cat agrilik, ya sudah berhenti di agrilik. Kalau tidak bisa, kita kejar antara agrilik dan minyaknya itu. Kayak gitu ya. Untuk proses sebelum melukis itu biasanya skeca dulu ya. Ada skeca. Ada juga kadang desain di komputer, dan macam-macam. Saya menggunakan kadang skeca ada juga desain di komputernya. Skeca di komputer. Oke, gini. Ini kan biasanya kalau sinimal itu bikin skeca banyak ya. Skeca banyak, rancangan banyak. Kemudian, bagaimana memilih satu di antara skeca itu? Ah, ini dulu yang dilukis gitu. Atau ini dulu nanti gitu. Gimana, mas? Untuk membedakan biasanya, untuk memilih itu biasanya feeling kita saja. Kita serpnya di mana? Kita serpnya. Kita punya banyak desain, punya banyak skeca. Ya, pas kita mau melaksanakan atau kita mau skeca itu, kita pilih. Ini yang serp dengan apa yang kita rasakan, suka yang ini. Karena kalau melukis yang kita utamakan ke misterinya, antara si senimannya, kitanya itu dengan obyek yang mau kita kerjakan. Oh, gitu ya. Tapi pernah nggak di tengah proses, tiba-tiba nggak tertarik lagi terus pengen mengerjakan? Yang lain. Yang lain gitu. Pernah juga. Tapi ini satu sisi itu memang sering juga terjadi pada seniman. Dari satu sisi ini kita juga diuntungkan dengan rasa yang seperti itu, bad mood atau tidak mood di tengah-tengah proses itu sudah lazimlah di alami oleh seniman. Cuman ini adalah bisa dikatakan plus atau dikatakan min. Istilahnya kelebihan atau kekurangan di seniman. Tapi kita harus bisa menyikapi. Berhenti sejenak boleh. Tapi kalau kelamaan, ya nanti lukisannya ini nggak jadi. Nah, yang menarik itu biasanya kan kalau di bad mood itu untuk balik lagi yang kita harus ngapain dulu tuh. Nah, biasanya Mas tuh ngapain dulu? Kalau saya antara nyari referensi, buka buku atau yang lain. Atau mungkin ngobrol sama temen. Oh. Ngobrol. Serawung. Serawung. Setelahnya kita mainlah ke temen 2-3 jam setelah itu pulang. Pulang. Pulang nanti berkarya lagi. Seperti itu. Atau kalau saya punya hobi lain seperti kayak fotografi atau merawat tanaman, kayak gitu ya sudah. Setengah jam atau satu jam. Kalau kita main ke temen itu terlalu jauh, ya kita kalau terlalu jauh membutuhkan waktu 1-2 jam kan nggak mungkin. Padahal 1 jam kita harus melaksanakan lagi, ya kita siram-siram, kayak gitu. Karena tanaman atau kalau yang agak jauh membawa kamera keluar, nyari obyek, dan macam-macam. Gini mas, ini kan sebelum sampai sini pasti ada fase-fase di mana mas mencoba obyek-obyek selain unggas, hewan itu. Kira-kira sebelum mas sampai di titik melukis hewan-hewan ini, seri-seri lukisan mas itu sebelumnya seperti apa? Kalau seri-seri yang sebelumnya itu banyak figur, figur manusia, banyak kan. Ada orang tua atau ada juga lukisan-lukisan apropriasi atau melukis ulang karya-karya pelukis selama. Oh, Repro. Repro, bisa dikatakan Repro, tapi Repro itu dalam tanda kutip gitu. Kalau Repro itu kan sama persis. Kalau melukis ulang itu kita punya konsep yang baru. Kita melukis lukisan seniman lain atau orang lain, tapi kita punya konsep yang berbeda dengan konsep yang sebelumnya dilukiskan oleh orang lain. Oh, kemodifikasi. Modifikasi bisa gitu. Atau aransemen ulang kalau sedikit ada kesamaannya di situ. Oh ya, Mas. Belum diceritakan studi, Mas tulus studi di mana? Saya sempat diisi Yogyakarta. Nah, setelah lulus itu langsung memutuskan jadi seniman atau Mas sempat? Sebelum lulus, selama masih mahasiswa itu sudah memutuskan untuk jadi seniman. Sampai lulus pun seperti itu. Tidak ada cerita-cerita lain setelah lulus selain jadi seniman. Tidak ada. Sekarang kalau sudah jadi seniman ya, kira-kira rasanya gimana, Mas? Rasanya ya puas karena sesuai keinginan dari dulu. Jadi dari awal saya ingin jadi seniman, apapun yang menjadi konsekuensinya nanti pahit dan manisnya menjadi seorang seniman, ya tetap saya lakukan, saya jalani terus. Mas, dalam proses kreatifnya itu diintervensi misalnya atau ada semacam. Harus buat kayak gini, diarahkan. Ya, ada diarahkan untuk, Mas jangan yang seperti ini warnanya atau seperti ini aja gimana. Pernah nggak? Entah itu kurator atau galeri atau kolektor. Pernah nggak, Mas? Tidak ada. Tidak ada. Intervensi itu selama ini tidak pernah. Cuman biasanya kalau ngobrolin masalah tema, temanya yang asik, temanya yang berat. Cuman gitu aja, garis besar. Semua kreasi saya. Dulu pun sebelum saya mengenal galeri atau kenal teman-teman yang lebih intens lagi, dulu masih benar-benar saya itu belum tahu apa-apa, itu juga tidak ada orang-orang yang intervensi itu. Jadi, karena saya senang bergaul dengan teman-teman, nyari informasi, mempelajari bagaimana tema yang asik, bagaimana tema yang istilahnya untuk wacana yang agak berat, saya pelajari itu, semua teman-teman mempersilahkan, artinya tidak ada, harus kayak gini, harus gini, juga tidak ada. Ini kan, saya yang lihat, tanaman itu kan dari hobinya, Mas. Berkebun ya. Berkebun. Kemudian, hewan dari presentasi pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi yang gimana, Mas? Yang tragedi atau yang komedi yang biasanya dimunculkan? Ada, ada tragedi, ada juga harapan, ada juga, ya macem-macem. Kalau yang komedi gimana, Mas? Ada nggak karya yang? Yang komedi itu karya-karya yang lucu-lucu, yang kayak gini. Yang, yang bulat-bulat. Ini kan sedikit-sedikit, saya komedikan dikit. Tapi sebenarnya yang saya ungkap juga sesuatu yang agak berat bagi saya pribadi. Jadi, ada pengalaman kayak COVID kemarin gitu kan, yang lain pada melukis masker, saya malah melukis ikan gitu kan. Karena, ini saya simpulkan sebagai harapan. Pengen-pengen apa, ada doa, ada doa untuk ke depannya yang lebih baik. Jadi, lebih kepada harapan gitu ya? Ada harapan. Nggak maksud saya, mungkin Mas bisa ceritain pengalaman komedi yang Mas alamin sampai diwujudkan, sampai satu karya, ada nggak? Yang kalau komedi banget, tidak, tidak terlalu apa ya, saya ngukiskan. Kalau pengalaman tragedi, tragic? Tragedi yang, yang ke ini, seperti yang apa, kita alami COVID itu. Oh, COVID. Ya, COVID-nya itu. Ya, COVID-nya itu, bagi saya itu tragedi banget. Kalau yang komedi yang agak lucu, terlalu lucu ya, saya orangnya nggak terlalu lucu banget. Nggak bisa lucu banget gitu. Jadi, ya berupaya untuk lucu, tapi ya namanya juga orang-orang nggak lucu ya, munculnya aja mungkin visualnya nggak terlalu menyeramkan gitu aja. Tapi sebenarnya yang saya pikirkan, yang saya rasakan, ya tetap hal-hal yang serius sebenarnya. Hal-hal yang serius yang saya rasakan, saya aplikasikan yang bahasa visualnya biar bisa diterima oleh orang banyak, sehingga visualnya nggak sedramatis atau segeri apa yang saya rasakan. Tapi, Mas, kalau melihat perkembangan wajah nafisual anak-anak muda sekarang gimana, Mas, dibandingkan karya Mas? Kalau anak muda sekarang kan hampir masuk ke wilayah yang agak lucu ya, apa, kartun-kartun seperti itu. Mungkin basicnya dia bisa pop atau bisa ke kartun mulanya ke situ. Tapi, saya melihatnya itu memang anak muda banget, karena zamannya mungkin kelahiran, bagi dia lahir, dia bisa melihat TV yang lucu-lucu, dipenuhi dengan kartun-kartun, mungkin seperti itu. Kalau saya kan brodenya, brodenya, lihat TV satu kampung cuma yang punya satu orang. Generasi X. Kurang lebih seperti itu. Sehingga kartun itu bagi saya kurang. Mas, berarti ngalamin Facebook? Apa Yahoo Messenger? Yahoo Messenger masih. Oh, Yahoo Messenger. Berarti, saya katanya, Bu Dalfi ya? Dalfi. Adiknya jauh. Pak Mikkel. Ya sama, kalau Pak Mikkel sama. Denny Junaidi ya? Saya, ya selisih dengan Alfi mungkin berapa itu ya, antara lima tahun lalu. Oh, iya. Denny Junaidi. Nggak tahu kalau Denny Junaidi. Kalau saya, adiknya Yaksa. Mas, adiknya Yaksa? Adik kelas atau adik? Kalau umurnya itu adiknya Yaksa. Mas Yaksa? Adik ke tahun Yaksa. Oh, berarti kalau misalnya di generasi itu, Mas ngalamin masa-masa melukis surrealis dong? Trendnya. Trendnya surrealis ya? Trendnya surrealis. Surrealistik. Pasti kelihatan ke jejaknya nih surrealistik ya? Jadi biasanya kecenderungan orang realis, realis itu larinya ke surrealis. Kalau membuat tema-tema yang agak berat atau ada deformasi bentuk, itu biasanya larinya, nyambungnya itu ke surrealistik. Karena orang realis itu biasanya bentuknya sudah dapat, tinggal imajinasinya yang ditarik, sehingga bisa melangkutnya itu kan di surrealistiknya. Tapi Mas pernah tertarik untuk mencoba medium lain nggak? Misalnya patung atau grafis? Patung saya pernah mengerjakan. Dulu ada beberapa, ada tiga, tiga kali saya mengerjakan patung. Setelah itu karena keterbatasan waktu ya mungkin. Karena patung terlalu lama. Dan patung waktu itu saya kerjakan sendiri masternya, baru saya cetak. Jadi terlalu lama. Kalau dibandingkan dengan membuat karya lukis, lebih nyaman. Lebih nyaman di medium dua dimensinya ya? Dua dimensinya. Karena patung membutuhkan tempat yang cukup luar. Sama proses waktu yang terlalu lama. Waktunya juga lumayan. Jadi untuk mengejar waktu, kadang-kadang kita habis, terlalu habis di patungnya. Kalau saya sekarang, tiga dimensi itu saya terjemahkan digital. Bukan tiga dimensi secara fisik. Sehingga nanti di karya pameranku nanti yang dilaksanakan di PIK bulan November besok. Itu ada karya yang bisa di scan QR apa? QR code. Bukan, IR. IR. Efek itu. Itu nanti bisa di scan. Objeknya ada beberapa karya yang bisa lepas. Jadi participatory sekarang. Jadi setelahnya 3D, tiga dimensi, tapi digital. Untuk karya, untuk pameran ini mas, ambil teman apa mas? Kalau ini rhythm of soul. Oh, Irama jiwa. Irama jiwa. Irama jiwa itu gimana? Bisa dijelaskan ya? Kalau Irama jiwa, jiwa seseorang itu kan naik turun. Oh ya. Ada naik turun ya. Seperti rhythm itu kan. Naik turun. Ya memang seperti itu karakternya. Karena di dalam jiwa seseorang itu ada yang namanya hati ya. Hati atau jiwa itu, itu sifatnya yang memang dari sononya, dari Tuhan itu memang diciptakan dia itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Sebentar, Irama jiwa, mas suka musik? Suka musik? Ya suka dengerin. Enggak. Paling suka musik apa mas? Kalau misalnya, Irama itu. Kalau saya masih, ya apa ya, pop lah. Masih pop. Ya kadang-kadang kalau... Koplo? Koplo enggak, enggak sama sekali. Koplo enggak sama sekali. Ini kan lukisannya lukisan romantik ya. Era-eraknya itu era romantik. Berarti mas sukanya yang slow gitu ya? Pop-pop slow gitu. Slow boleh atau yang agak keras? Ya tinggal-tinggal kan, kalau pada pergi itu kan, sukanya yang agak bersemangat. Kayak apa musiknya, Pak? Sebutin musikinya. Misalnya, musisi favoritnya? Kalau saya tidak terlalu punya favorit. Oh, pokoknya yang enak didengar. Enak didengar. Didengarkan. Ya termasuk di penyanyi yang sekarang, anak-anak muda. Ya sebenarnya penyanyi tua sih. Cuman yang enggak. Masih bisa menyesuaikan seperti sekarang. Kalau Barat kayak ada adil, ada adil dan macam-macam. Kayak gitu-gitu. Ya karena anakku mendengarkan, asik ya sudah. Ikut mendengarkan nimrung. Tidak terlalu fanatik. Cuman ya sekedar untuk memenuhi ruang-ruang sunyinya. Kerjakan lukisan. Coba di situ. Tapi gimana, Pak? Pengaruh hubungan keluarga sama proses keseniman gimana? Kalau itu sangat-sangat berpengaruh. Karena berkesenian atau melukis itu kita dengan jiwa. Lalu jiwa kita itu tidak stabil. Ketidakstabilan itu bisa ditimbulkan dari orang sekeliling kita. Ya kita nanti juga tidak terlalu stabil di kekaryaan. Tapi ada juga ketidakstabilan itu membuat orang lebih kreatif juga ada. Kalau saya pribadi, harus stabil. Oke, mas. Seniman favorit. Mas itu suka kalau misalnya banyaklah seniman dalam sejarah seni rupa. Mas itu paling terinspirasi dengan seniman siapa, kan? Kalau saya realisnya tetap Rembrandt. Rembrandt. Selain Rembrandt. Ada Van Gogh juga suka. Kalau Indonesia mungkin Basuki Abdullah ya? Atau Raden Saleh? Basuki Raden Saleh. Basuki, Raden Saleh, ada Sujoyono. Sujoyono. Berarti Mas termasuk kibotep yang romantik dong? Ya mungkin lah. Mungkin seperti itu. Ya orang lain lah yang. Tapi kalau saya yang jelas pengen melakukan apa yang pengen saya, yang saya rasakan gitu aja. Perkara nanti ada audien atau siapalah yang mengatakan bahwa ini romantik. Ya punggung. Itu kan kalau saya. Untuk pameran ini kira-kira berapa karya, Bas? Ini nanti kurang lebih ada dua titik katanya. Yang pihak galerinya di Linda Galeri itu ada dua titik. Jadi yang satu titik nanti di piknya itu 13 karya. Nanti yang di Jakarta itu mungkin 6. Berarti ada 19 karya? 19 karya itu diselesaikan dalam berapa waktu? Proses kreatifnya. Saya selesaikan antara 8 bulan. 8 bulan? 19 karya 8 bulan. Berarti 1 bulan berapa karya? Sekitar 2 sampai 3 karya kan? Mungkin. Tapi tidak se-rigid itu sebenarnya. Ada yang satu bulan itu cuma dapat dua. Ya tinggal itu tadi naik turunnya apa istilahnya emosi, keinginan untuk explore itu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, untuk apa yang mau disampaikan Mas di dalam pameran ini? Maksudnya, Mas punya narasi apa yang mau disampaikan ke audiens di lewat pameran besok ini? Jadi, ini adalah pameran tunggalku ini. Ini menunjukkan bahwa capaanku sampai saat ini seperti ini. Karya-karya atau visual yang mau saya sukukan. Nanti pesannya, seperti yang saya katakan tadi bahwa temanya adalah rhythm of soul. Ini yang saya rasakan juga. Jadi, ada sekian tahun terakhir saya sudah mencapai visual yang demikian. Yang saya sampaikan, ini yang saya rasakan untuk capaiannya. Di kemudian hari, tidak menuntut kemungkinan karya saya ini tetap berubah. Jadi, tidak berhenti di sini. Artinya, saya juga tetap menggalih lagi. Nanti ada secara visual atau secara konsep atau secara kemasan apa pun. Nanti saya tetap akan beranjak dari capaian saya sekarang. Oke, Mas. Kita kedatangan tamu nih. Mau ikut ngobrol sama kita gimana? Oke, oke. Siap. Dipersilakan saja. Oh, iya. Kita kaluh lebih banyak pesertanya lebih kanyang kayaknya nih. Iya, ini ada pahlawan nih datang. Oh, iya. Selamat jalan, Pak Li. Selamat jalan. Kopinya mana ini kopinya? Kopinya? Oh, ada di sana. Tadi sempat saya dengar itu ngobrolnya asik. Tapi tadi kan dari pelukis ya. Oh, iya. Yang banyak mengulas ya. Ini saya ingin dengar dari ahlinya yang mengulas sedikit. Tungguan, naik pameran nih. Iya. Jadi memang rencana pameran di Jakarta. Di Jakarta. Tanggal 12. 12. November. 2023. Oke. PIK 2. Di PIK 2 ya, Lidah Galeri PIK 2 ya. Sekalian juga ikut di Jakarta. Jadi dua sekaligus. Luar biasa. Saya lihat warnanya ini agak beda dengan yang biasa. Memang senang ya. Terpengaruh sama iklim Jogja. Iklim Jogja. Dan terpengaruh dengan hobi juga. Hobi. Suka daun. Daun. Gimana Pak Anton ini? Lihat dari karya-karya yang ada ini. Kalau pameran di Jakarta menarik ini. Kalau secara visual, potensial sih Pak. Karena pencapaian warnanya cukup memikat. Iya, 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 iya. Dan teknisnya juga punya teknis dasar realistik yang kuat. Komposisi gambarnya itu cukup harmonis. Jadi, tadi bilang apa temanya? Temanya? Rhythm of Soul. Iya, karena titik berangkanya dia dari tema-tema visual yang harmonis. Oh. Warnanya itu dibuat. Agar audiens itu bisa masuk. Ini harmonis. Harmonis, happy ya. Jadi sekarang memang kita lagi perlu suatu yang harmonis, yang happy ya. Setelah kemarin diguncang COVID yang... 2-3 tahun yang nggak bisa kemana-mana ya. Kemana-mana. COVID, perang. Nah, sekarang kemarin. Pemilu yang ribut sana-sini. Sebagai tawaran visual, karya ini bisa jadi semacam apa ya. Menyejukkan. Menyejukkan suara. Wah, luar biasa. Jadi kayak pakai S aja menyejukkan gitu. Tapi ini bulat-bulatnya itu loh, Mas. Saya lihat banyak bulat-bulatnya itu gimana tuh. Nah, bulat-bulat ini kalau teman-teman mengatakan bahwa ini adalah karakter saya. Ya, mau nggak silakan. Tapi yang jelas ini adalah sebagai simbol bahwa bulat di situ ada ketekatan, dengan tekat bulatnya itu, atau pergerakan secara dinamis gitu loh. Jadi kita harus bergerak terus, Pak. Bergerak terus menemukan sesuatu hal-hal kemungkinan yang baru itu. Jadi kita simulkan dengan bulat yang warna-warni, yang ceria, tapi tetap positif thinking ke depannya. Iya, iya, iya. Optimistis. Optimistik ya. Ya, Pak Kurator ya, Anton. Saya rasa Mas Coy ini menyukai kesempurnaan, profeksi. Kesempurnaan. Bentar ya? Iya, iya. Dia nggak gampang puas kalau bikin karya. Sampai karyanya itu bentuk-bentuk perfect. Mungkin seperti itu. Kurang itu seperti itu. Jadi, karena ada seniman yang... Karya sudah selesai bagus, tapi malah dirusak. Kebenaran, ada beberapa ya. Misalnya Alfie contohnya atau ini. Tapi Mas Coy ini, dia nggak mau. Dia tetap karya ini harus hadir perfect di hadapan audiens. Tetap menggambilkan personanya ya. Bagaimana karya itu bisa jadi eye-catching untuk audiens. Gitu lah tujuannya. Iya, 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 iya. Ya, bukan udah pilihan jenrenya. Iya, Mas Coy itu. Iya, iya. Terus ada yang bulat, ada yang persegi. Kok bisa lari ke bulat itu? Gimana ceritanya? Kalau yang bulat itu kan... Saya kadang-kadang... Kanvasnya loh, Mas Coy. Kanvasnya. Kanvasnya. Kanvasnya yang bulat itu... Kadang-kadang rindu dengan sesuatu yang tanpa... Tanpa sudut, gitu kan. Tanpa sudut. Sudut itu banyak rasa di situ itu. Tanpa sudut itu, kita di situ, pisang langutnya, imajinasinya agak lebih jauh. Di visual saja, itu kita sudah melihatnya sudah berbeda dengan yang kotak. Yang persegi itu juga berbeda. Oh iya ya, bulat sama kotak beda ya. Beda. Itu nanti efeknya juga beda. Secara... Secara visual itu masuk ke diri kita, tangkepannya. Ini Pak Ali, Pak Ali lebih suka yang bulat apa yang kotak? Saya ya, saya sebenarnya lebih ke kontennya daripada bentuk. Bentuk-bentuk ya. Ya, saya pernah dengar dari satu arsitek, katanya, square have no edge. Jadi kalau persegi itu enggak ada sudut. Ya, jadi artinya apa? Apa bedanya lingkaran ini dengan lingkaran, kan gitu. Nah, tetapi memang kenapa ya kok lebih banyak orang bikin lukisan itu persegi daripada bulat ya, jarang ya. Kenapa kira-kira? Ya mungkin dari sisi kerumitan ya, kalau di bulat itu rumit juga. Rumitnya, di perentangnya atau pemilihan objeknya, kalau di bulat itu lebih susah. Nah, karena tingkat kesusahan ini, ini sebuah tantangan. Sebagai seniman saya pribadi, ini tantangan untuk menanglukkan kanvas yang bulat itu. Iya, 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 iya. Besok ada rencana bikin yang oval, Pak. Terus segitiga. Iya, Pak. Selama pengrajin perentang itu masih mau membuat apa pun. Oke ya, gitu ya. Oke. Iya, Pak Kurator ini kalau backgroundnya kan kalau saya lihat ada beberapa yang berbeda-beda ya. Iya. Gimana itu kira-kira ada yang, yang apa, kalau saya lihat kayak bangunan renaissance, ada yang agak abstrak, ada yang ini, kan. Kalau menurut pandangan Ali. Kalau tadi yang saya di Ali sih sebenarnya patah belakang lukisan juga bagian dari lukisan itu sendiri. Nah, yang kedua, kemungkinan komposisi juga. Dia memikirkan komposisi bagaimana objek yang ditampilkan di depannya itu selaras dengan baterai langkang. Gitu, Pak. Iya, 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 iya. Masuk pembelian warna dan teknik goresan dan lingkaran-lingkaran ini kan juga dipikirkan ya, Mas. Iya, iya, iya. Tidak asal, penempatannya tidak asal ya, jadi tetap dipikirkan di mana ini harus saya kasih, warna apa yang harus dibubuhkan di situ, sehingga dalam satu kanvas ini, satu unity, satu kesatuan yang harmonis itu tadi. Iya, iya, iya. Ya, mungkin Mas Anton ada semacam kata ulasan mengenai karyanya ini bagaimana sehingga mungkin bagi penikmat lebih mengerti dari segi kuratorship gimana? Aku rasa sebenarnya nanti kalau karyanya sudah selesai ya, nanti problemnya nanti di display, bagaimana antara satu karya dengan karya lain itu harmonis. Kan tadi termanya apa, harmonis, rhythm of soul, yang sampai karya udah bagus tapi nanti display-nya kurang pas. Bisa merosak suasana, rhythm-nya, melodinya, lari ya. Saya sih menyarankan Masnya ikut ke sana untuk proses display, jadi ikut merasakan, oh, ruang dan karyanya itu gimana, feel-nya gimana. Memang, memang seniman ya harus ikut anding, dari mulai penciptaan karya itu sendiri sampai penyajian, kayak audian ya tetap, tetap saya pribadi akan mengawal, atau memandu. Jadi yang tahu persis nih sebenarnya kan seniman ya. Sebenarnya tugas display juga sebenarnya itu bagian tugas dari pelator, tapi kan karena Masnya ini sudah berproses duluan, mungkin yang paling pas ya. Kan ada sharing nanti, sharing. Saya rasa begitu Pak. Begitu ya, kalau dari artisnya mungkin nanti untuk pesan untuk pengunjung atau penonton, supaya mereka lebih menikmati. Iya Mas, aku punya pantun Mas. Rukisanmu bagus, pinjam dong 100. Boro-boro 100, ini cuma 18. 18 sudah nggak buat ini. Jadi, para penonton atau penikmat karya seni, silakan hadir di pameran saya yang akan dilaksanakan. pada tanggal 12 November 2023, yang akan kita melaksanakan di Galeri Linda Galeri di PIK2, Jakarta. Ada dorpresnya? Ada juga, dorpresnya nanti diambil di Art Jakarta. Tanggalnya juga bersamaan, tanggal 17 November. Iya, iya, iya. Free ya? Free. Semua orang boleh datang. Boleh datang, selfie juga oke. Saya juga nanti mengeluarkan atau menampilkan karya yang saya buat tiga dimensi, digital. Digital. Bisa di scan lewat barcode, QR itu, dan nanti objeknya bisa jalan-jalan. Handphone-nya nggak jalan, kan? Nggak jalan. Nggak jalan. Nah, kamu handphone-nya dikasihkan jalan-jalan juga dapat. Bisa jalan-jalan, bisa selfie, kita upload, ya. Kita nampilkan nanti pamerannya. Oke. Terima kasih banyak. Mbak Kurator, mungkin ada closing statement? Nggak ada. Saya rasa cukup. Cukup ya. Selamat depan dan semoga karyanya bisa diterima sama penikmat dan pecinta sendiri. Ya, Ademin. Terima kasih. Ya, sukses. Mantap. Salam sukses. Terima kasih. Terima kasih.